Sebuah pabrik palet plastik di Kabupaten Sidoarjo terbakar pada Rabu siang kemarin. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api saat sedang kegiatan pengelasan di dalam pabrik. Kebakaran melanda pabrik pembuatan palet plastik di desa Randegan, kecamatan Tul Tanggul Angin. Peristiwa ini terjadi diduga akibat percikan kegiatan pengelasan yang dilakukan di dalam pabrik. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat menjalar hingga membakar seluruh isi ruangan. Delapan unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi, namun petugas hanya bisa melokalisir api agar tidak merambat ke permukiman warga. Peristiwa ini sempat membuat warga setempat panik karena api telah mendekati perumahan warga. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!